Intro Serangan balasan yang dibanggakan Ukraina justru membuat kerugian negara. Disebutkan sebanyak 26.000 tentara Ukraina tewas, hingga 3.000 item dari berbagai persenjataan pun juga hancur. Dikutip dari TASS.com pada Rabu 12 Juli 2023, hal ini dipeberkan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soygut. Ia melaporkan kerugian Ukraina tersebut dimulai sejak 4 Juni. Kerugian musuh yang dimulai sejak 4 Juni telah mencapai lebih dari 26.000 prajurit dan 3.000 item dari berbagai persenjataan, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa pasukan Rusia telah menghancurkan sejumlah peralatan militer Ukraina. Di antaranya, 12 pesawat, 5 helikopter, 1.244 tank, dan kendaraan lapis baja lainnya, dan 17 tank Leopard buatan Jerman. Selain itu, ada pula 5 tank AMX buatan Perancis, dan 12 kendaraan tempur infantry Bradley buatan Amerika Serikat. Selama periode tersebut juga mengalami kerusakan. Pasukan Rusia juga menghancurkan 914 peralatan otomotif khusus, 2 sistem pertahanan udara, 25 sistem roket peluncur Ganda atau MLRS, 403 meriam artileri medan, dan mortir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 176 roket HIMARS, termasuk 27 rudal jelajah yang diluncurkan dari udara Storm Shadow, hingga 483 pesawat tak berawak milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia juga menambahkan, pasukan Rusia terus menyerang cadangan musuh dan peralatan militer yang dipasok barat dengan senjata-senjata presisi tinggi, sehingga mengurangi potensi serangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!